Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru dari negara Singapura yang dapat kita jadikan pembelajaran. Jadi kita mungkin semuanya sudah pada tahu bahwa kasus positif di negara Singapura menurun drastis. Bahkan info terakhir yang saya dengar, nol ya kasus positif yang terjadi. Tetapi belakangan ini itu bahkan beberapa hari ini itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi dan ada kluster-kluster baru di Singapura. Apa sih penyebabnya? Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di negara Singapura ini adalah suatu hal yang sangat konyol. Kenapa? Nah kita akan lihat ya, awal mulanya kejadiannya itu dari seorang perempuan yang berasal dari negara Vietnam. Nah perempuan ini datang sebagai seorang turis ke negara Singapura. Nah kita juga tahu Vietnam sendiri kasus covid-nya itu juga mulai menurun ya. Nah jadi diperbolehkan masuk ke negara Singapura. Nah sebelum dia masuk, perempuan ini disuruh isoman selama 2 hari dan juga dilakukan PCR swab ya. Nah setelah itu, perempuan ini ternyata selama 2 hari itu tidak ada gejala apa-apa. Dan perempuan ini hasil swab-nya itu juga negatif. Akhirnya dari pihak Singapura itu memperbolehkan perempuan itu pepergian ya sebagai turis. Kita juga tahu di Singapura sendiri sudah diperlakukan adanya aturan yang akan menganggap virus covid itu sebagai virus flu biasa. Jadi memang keadaannya itu kembali seperti sedia kalah ya sebelum pandemik. Jadi ya bebas lah nggak pakai masker. Karena semuanya sudah terkendali dan terjaga. Dan kasus covid pun itu berkurang. Eh tapi ternyata, perempuan yang dari Vietnam ini, dia ternyata adalah seorang wanita tuna susila. Ya kita tahu sendiri artinya apa ya. Tapi di dalam berita yang saya baca, itu disebutkan perempuan ini itu dengan lebih halus. Yaitu hostess. Nah sebelum kita membahas apa yang telah dilakukan oleh perempuan itu, kita balik dulu ke negara Singapura ya. Jadi sejak Maret 2020 tahun lalu, pemerintah Singapura itu melarang adanya kegiatan dunia malam. Contohnya seperti karaoke, pub, atau diskotik ya dan sebagainya. Itu dilarang beroperasi sampai sekarang. Ya karena mungkin takut covid ya. Takut ada penularan di tempat itu. Nah tapi di daerah yang bernama Jocet ya. Jocet ya bacanya ya. Semoga nggak salah ya. Jocet itu atau yang orang kenal sebagai Vietnam Town. Atau orang-orang Vietnam yang biasa tinggal di situ ya. Banyak orang Vietnam yang tinggal di sana. Di situ ternyata dibuka restoran yang memiliki semacam KTV ya. Atau semacam tempat karaoke. Tapi tempat karaoke itu ditemani dengan banyak perempuan-perempuan. Jadi kalau misalnya, kalau kita pernah nonton ya, itu ada satu ruangan karaoke. Misalnya ada satu dua orang laki-laki. Dan di situ ditemani dengan banyak perempuan-perempuan dengan baju minim. Nah, pada waktu itu, sebenarnya karena dilarang, tapi di daerah itu dibuka secara ilegal. Atau secara sembunyi-sembunyi KTV ini ya. Nah, biasanya KTV-KTV ini kebanyakan itu didatangi oleh para laki-laki. Secara khusus laki-laki hidung belang. Nah, jadi pada waktu itu, para laki-laki hidung belang ini, mereka membuat sebuah acara yang diorganisir melalui aplikasi Telegram. Jadi mereka mungkin ingin merayakan kebebasan mereka ya. Karena mungkin selama ini tidak bisa pergi ke diskotik. Tapi mereka bisa pergi ke Jocet situ ya. mereka bisa merayakan di KTV-KTV ilegal itu. Jadi mereka itu membuat sebuah acara nyanyi-nyanyi yang dihadiri oleh pasti banyak laki-laki dan banyak perempuan. Nah, perempuan yang dari Vietnam ini ternyata itu salah satu yang bertugas di acara KTV-KTV itu. Nah, perempuan ini, dia itu secara bergiliran itu datang ke KTV satu, ke KTV lainnya. Jadi nggak tahu berapa banyak KTV. Nah, selama dia bekerja, dia itu mulai merasakan ada sebuah gejala yang nggak enak di dalam tubuhnya ya. Jadi dia merasa kayak kurang sehat. Dan pada waktu itu, dia itu mulai merasa itu makin parah gitu gejalanya. Dan akhirnya, dia itu pergilah ke klinik ya untuk melakukan pemeriksaan. Dan setelah dia dilakukan pemeriksaan dan di-PCR ulang, ternyata hasilnya sudah jelas, hasilnya dia mengalami positif. Positif COVID. Dan parahnya, dia mengalami varian virus COVID Delta yang mudah menyebar. Dan otomatis, perempuan ini ditanyain dong, dia dari mana saja, bertemu dengan siapa saja. Dan mau nggak mau, dia harus ceritain secara terus terang. Bahwa dia sudah melakukan banyak kegiatan di KTV-KTV ilegal. Dan pada waktu itu, setelah itu mulai dilakukan tracking ya, dan dilakukan pemeriksaan di KTV-KTV itu. Dan akhirnya, barulah ketahuan di situ, ada sekitar 98 orang laki-laki. Jadi ini beritanya asibang siur ya, ada yang nulis 88, ada yang nulis 98, tapi kebanyakan nulisnya 98, ya kita ambilin 98 lah ya. Nah, 98 laki-laki ini, mereka tertular, dan mereka, semuanya itu kebanyakan sudah beristri, dan juga mempunyai pacar ya, berpacar, mempunyai pasangan, tapi belum menikah. Dan apa yang terjadi? 98 laki-laki ini, mereka juga tanpa sadar menularkan ke keluarga mereka, ke istri mereka, ke anak mereka, dan ke pacar mereka. Dan tanpa disadari, keluarga ini, mereka yang tertular, mereka juga pergi ke tempat-ke tempat yang lain. Nah, bisa dibayangkan, berapa banyak orang terkena virus COVID ini ya. Ada satu berita yang menghibuhkan, yaitu, salah seorang istri dari laki-laki yang hadir di KTV itu, dia itu pergi, ke sebuah daerah itu, yang namanya itu, Golden Mail ya. Golden Mail ini, adalah suatu tempat, yang sangat terkenal, dengan banyak orang Thailandnya ya, orang dari Thailand ya. Dan dia ke sana, pada waktu itu, pengen beli, sebuah mangga, mangga Thailand ya. Pengen beli buah mangga Thailand, dan pada waktu dia masuk ke Golden Mail itu, dia mulai merasakan adanya gejala, gejala COVID ya. Nah, pada waktu itu, langsung dites, dia positif, dan bukan cuma ibu itu aja ya, tapi seluruh pengunjung yang ada di Golden Mail itu, di swab, diperiksa. Dan pada waktu itu, ibu ini ditanyain ya, kenapa kamu pergi ke Golden Mail? Ibu ini dengan secara polos menjawab, ya karena, saya pengen beli, mangga Thailand gitu ya. Dan sebenarnya ibu ini gak salah, kenapa? Dia gak tahu bahwa dia sudah tertular oleh suaminya. Dan pada waktu itu, akhirnya, tersingkaplah semuanya ya. Jadi, ternyata perempuan yang dari Vietnam ini, hadir bukan sebagai turis ya sebenarnya. Tapi, dia itu jadi kayak semacam, ada keluarga, yang mengaku sebagai keluarga dari perempuan ini, yang menjadi penjamin di Singapura. Saya lupa namanya jalur apa, tapi pokoknya intinya, seperti yang tadi saya bilang, ada seseorang yang mengaku atau menjadi penjamin sebagai keluarga di negara tersebut. Nah, gara-gara kasus perempuan dari Vietnam ini, jalur family ini akhirnya ditutup untuk semua negara. Ya, karena bagaimana gak ya, gara-gara satu perempuan, dia bawa virus varian Delta, dan menularkan kepada 98 laki-laki. 98 laki-laki ini, dia menularkan, yang ini baru ketahuan ya, ke istri, anak, dan pacar-pacar mereka ya. Jadi, ini baru yang ketahuan. Jadi, bayangin, satu negara gempar, gara-gara satu perempuan, tunasusila. Di sini saya tidak maksud, mengerendahkan akan perempuan, tunasusilanya ini. Tapi, gara-gara perbuatannya, dan juga akhirnya terkuaklah, KTV-KTV ilegal itu, sehingga baru ketahuan, bahwa perempuan ini, dia bekerja secara ilegal, sebagai tunasusila. Nah, di sini lah kita bisa lihat ya, ketika aturan sudah diperlakukan dengan baik, tetapi, ada saja orang yang melanggarnya, bahkan mengambil, kesempatan dibalik kesempitan, ini menimbulkan kerugian bagi banyak orang, dan termasuk orang-orang terdekat. Seperti para laki-laki ini ya. Coba seandainya mereka, udah tahu ada virus, sekarang sudah baik gitu ya, yaudahlah mereka bersyukur, harusnya hidup sehat, eh, tetap balik ke hidup lama mereka. Jadi, laki-laki hidung belang, main sama perempuan, eh, disitulah akhirnya mereka kena virus. Nah, mungkin ada yang penasaran, apa yang terjadi dengan 98 laki-laki ini. Nah, jadi 98 laki-laki ini, beserta juga, para penyedia, resto, dan juga KTV ilegal itu, mereka semua itu akan didenda. Ya, jadi didenda sangat mahal sekali. Nah, tapi, untuk bagi para orang-orang, yang tertular, yang saat ini sedang terpapar, 98 laki-laki itu secara khususnya, mereka itu akan, di, rawat dulu, sampai mereka itu sembuh, baru mereka didenda dan dipenjara. Belum lagi, mereka mendapatkan omelan, dari keluarga mereka masing-masing. Jadi, nggak kebayangnya, gimana perasaan dari, 98 para laki-laki ini ya. Tapi, ya itulah ya, apa yang mereka perbuat, itulah yang mereka terima. Nah, semoga melalui dari berita ini, kita semua sama-sama dapat belajar ya. Jangan sampai, ketika kita, sudah di dalam kondisi yang baik, ya janganlah kita kembali ke hidup lama kita. Janganlah juga kita sampai, membuat hal-hal yang tidak berkenan. Apalagi, berbuat dosa ya, seperti, para laki-laki ini. Dan yang saya mengherankan adalah, perempuan, yang dari V6 ini, kok bisa ya, sampai, 98 laki-laki, sudah pernah, bertemu dengan perempuan ini. Nah, waktu saya cari-cari, memang, gambarnya itu simpang siur juga. Jadi, perempuan yang dari V6 ini, kalau dilihat dari gambarnya, ini yang disensor aja, kelihatan cantik banget ya, memang cantik sih ya. Jadi, nggak kebayang, makanya banyak laki-laki yang terlena. Ya, semuanya pasti akan terungkap ya, tapi, jangan sampai, kita mengalami hal yang sama. karena apa yang kita perbuat, itu juga sebenarnya, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain, termasuk, bisa negara. Jadi, mari kita sama-sama menjaga diri, selama kita juga, di Indonesia, masih pandemik cukup tinggi, mari kita tetap progres, kesehatan kita ya. Kita pakai protokol dengan baik, kita pakai masker, cuci tangan, jangan sepelekan. karena, ya, seperti di dalam Singapura ini ya, sudah akan diberlakukan akan, aturan seperti normal kembali, mereka akan lepas dari protokol kesehatan, dan menganggap virus COVID sebagai virus biasa, tapi yang terjadi, muncul kelas terbaru. Ya, demikian, berita dari saya, semoga hal ini menjadi informasi, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dadah semua! Selamat menikmati! Selamat menikmati!